Tempat wisata paling ikonik di Malaysia Bukit Bintang Jangan terkencah dengan namanya, ketika mendengar Bukit Bintang, kamu mungkin berpikir tentang suasana perbukitan yang sunyi. Nyatanya Bukit Bintang adalah nama sebuah kawasan di pusat Kuala Lumpur. Bukit Bintang adalah kawasan perbelanjaan dan hiduran. Berbagai pusat perbelanjaan yang menjual barang-barang kredit, plot malak, dan hotel Bukit Bintang 5 berjajar di sana. Lokasinya pun strategis dan mudah dicapai dengan transportasi umum seperti MRP, LRP, bus lokal, maupun taksi. Menara Kembar Tetronas Jalan-jalan ke Malaysia belum lengkap jika belum mengunjungi ikon negara tersebut. Menara Kembar Tetronas yang berlokasi di Kuala Lumpur City Center merupakan menara kembar tertinggi di dunia. Bangunan yang terhubung melalui jembatan itu memiliki tinggi sekitar 452 meter. Menara Tetronas sebenarnya adalah sebuah gedung perkantoran dengan lantai dasar yang terhubung ke sebuah pusat perbelanjaan yaitu KLCC Mall. Di bagian luar terdapat taman yang indah dengan jembatan yang menghadap persis ke menara. Di sinilah spot terbaik untuk berfoto dan melihat berbagai atraksi lampu-lampu yang menyala di malam hari. Batu Keb Batu Keb merupakan kuil yang terletak di dalam gua. Batu Keb berlokasi di Selangor, di kawasan perbukitan Kampur yang menawan. Di sana terdapat patung tertinggi Murugan, salah satu dewa yang dihormati rakyat Hindu India. Jika kamu datang bertepatan dengan Hari Raya Tai Pusam, akan ada atraksi yang tidak boleh kamu lewatkan. Untuk menuju kuil di puncak, kamu harus mendaki ratusan anak tangga. Kamu pun bisa mencicipi jajanan khas India di sepanjang pintu masuk menuju ke area kuil. Nomor 4 Genting Highland Inilah tempat wisata yang cocok bagi kamu yang gemar bersenang-senang di dataran tinggi. Genting Highland terletak di perbatasan antara Pahang dan Selangor. Salah satu primadona dari wisata ini adalah awana skyway gondola yang memungkinkan kamu melihat keseluruhan aktivitas hiburan dari puncak gunung Uulu Kali setinggi 1.800 meter. Meski berada di puncak gunung, namun kamu bisa menjumpai pusat perbelanjaan yang menjual barang-barang branded dengan harga miring, taman hiburan, hotel, dan banyak gedung pencakar langit. Pada stasiun terakhir, ketika menaiki gondola, kamu akan turun di sebuah mall yang juga terdapat sky casino di dalamnya. Dijamin kamu tidak akan berhenti berdecah kagum ketika berada di sini. Nomor 5 Melaka Melaka adalah salah satu negara bagian yang terletak di tepi selat Melaka. Kota tua ini merupakan tempat persinggahan Chenho, sehingga juga menjadi dataran persahabatan Malaysia dan Cina. Ada banyak tempat yang bisa disinggahi di Melaka. Ketika kamu berjalan di Jonker Street, sepanjang jalan berjajar bangunan tua bernuansa Cina. Ada toko barang antik, museum, kerenteng, hingga toko obat-obatan herbal. Di pusat kota tua ada kompleks Red Square, di mana berdiri bangunan bekas penjajahan Inggris bergaya Victoria Bercat Merah, yaitu Chris Crouch, Stan High, Malaka Art Gallery, dan banyak lagi. Dari Red Square, kamu bisa melanjutkan perjalanan ke Masjid Selat Melaka. Masjid Megha ini berada tepat di tepi Selat Melaka, sehingga kamu bisa duduk di kateran sambil menghadap laut. Itulah dia 5 rekomendasi tempat wisata di Malaysia yang paling ikonik dan wajib kamu kunjungi. Semoga liburanmu jadi semakin berwarna dan tidak terlupakan. Jika kamu memiliki rekomendasi tempat wisata lainnya, tuliskan komentar kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke semua media sosial kamu. Terima kasih telah menonton!